Bivol, kita berikutnya. Bivol tersebut telah mengatakan kepada publik tinju bahwa dia tidak akan melawan Dimitri Bivol lagi, kecuali Bivol menang saat melawan Zurdora Mires. Banyak penggemar tinju yang justru memilih Zurdora Mires untuk memenangkan bentrokan mereka berdasarkan apa yang sudah dilakukan Zurdora Mires selama masa jayanya sebagai juara kelas menangah Super WBO dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Meskipun Gilberto Ramires tidak pernah melawan pertarung siapapun di tingkat elit selama bertahun-tahun itu, akan tetapi dia telah memenangkan hati penggemar dengan gaya pertarungnya yang luar biasa. Sejauh ini kemanangan terbaik Zurdora Mires selama waktunya sebagai juara WBO 168 adalah bisa dibilang saat dia melawan seorang Jesse Hart. Meskipun begitu, publik tinju juga terbelah tentang siapa kira-kira yang akan memenangkan bentrokan mereka antara Zurdora lawan Bivol ini. Di lain sisi, Dimitri Bivol meskipun mempunyai postur tubuh yang lebih kecil, akan tetapi dia kelihatan lebih lincah daripada Zurdora. Apalagi jika bentrokan nanti, seorang Bivol menggunakan praktik seperti yang dia gunakan saat mengalahkan Daniel Avares, yaitu dengan hit and run serta footwork yang baik, maka kemungkinan besar seorang Gilberto Ramires akan kesulitan untuk menundukkan Dimitri Bivol, dan bahkan mungkin sebaliknya Bivol akan mendapatkan peluang untuk menjungkalkan seorang Gilberto Zurdora Mires. Pada akhirnya, saya ingin naik dan menjadi juara kelas yang berbeda, dan itulah tujuannya. Saya sudah besar, dan pada akhirnya, tubuh saya akan bertumbuh, dan mengapa tidak menjelajahi divisi yang berbeda. Saya ingin bertarung dengan yang terbaik, kami ingat jenis pertarungan itu, dan itulah yang ingin kami lakukan. Saya ingin sibuk, saya ingin aktif, orang-orang ingin melihat saya lebih banyak, dan itulah yang saya ingin lakukan di masa depan. Saya berusia 31 tahun, mungkin 7, 8, atau 9 tahun lagi, saya akan mengatrikan diri saya di dunia tinju, kata Zurdora Mires kepada salah satu media. Jika dilihat dari postur tubuh, memang seorang Gilberto Ramires memiliki keunggulan daripada Dimitri Bivol. Dia memiliki tubuh yang lebih jangkung, lebih besar, dan jangkauan pukulannya lebih panjang. Mantara Bivol, relatif pendek, dan tetapi mempunyai keunggulan footwork luar biasa. Bantrokan mereka pada lima november nanti, diakini akan menjadi salah satu bantrokan terbaik di 175, karena mempertemukan dua pertarung yang tidak terkalahkan dan sama-sama pemegang gelar juara dunia. Sampai cintu dunia, bagaimana menurut Anda? Siapakah yang kira-kira mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan duel di 175, yaitu pertarungan sabuk gelar juara dunia, WBA? Ya, kita tunggu saja.